Halo pemirsa channel indominiter.com Serbuan Amfibi merupakan tahapan yang penting dalam kegiatan operasi militer dimana dibutuhkan keterpaduan dan sinergitas dari banyak elemen untuk mencapai hasil yang memuaskan Bila selama ini Anda kerap menyaksikan video tentang latihan operasi pendaratan amfibi oleh korps marinir TNIAL maka menarik tentunya untuk melihat seperti apa gaya operasi pendaratan amfibi yang dilakukan oleh korps marinir Rusia Mengambil lokasi di pusat latihan opuk pantai Crimea Armada Laut Hitam Rusia pada 19 Oktober 2021 lalu mengadakan latihan operasi pendaratan amfibi secara besar-besaran Lebih dari 100 kapal perang, 500 kendaraan tempur dan 4.000 personel dilibatkan dalam latihan tempur ini Latihan ini dimulai dari tahapan persiapan dan embarkasi material tempur ke dalam landing craft utility Dari laut, tahapan dilanjutkan dengan infiltrasi oleh pasukan mintai Dan berlanjut ke pendaratan pasukan menggunakan raptor petrol craft Sampai akhirnya, rembarkasi alias penurunan material tempur ke pantai sasaran dari landing ship tank Berbeda dengan korps marinir di Indonesia yang berbaret ungu Korps marinir Rusia atau disebut juga Russian Naval Infantry punya baret berwarna hitam Elemen kekuatan pemukul dengan komposisi 12.000 personel termasuk 800 pasukan katak ini dibekali dengan paket alutsista yang sangat lengkap Terima kasih telah menonton! Bukan sebatas tank amfibi seperti BMP-3 dan kendaraan amfibi pengangkut artileri saja Postur batalion tim pendarat marinir Rusia Bahkan dibekali dengan main battle tank jenis T-80 dan T-72 Untuk penghancuran jarak jauh Ada self-propelled holitzer kaliber 120 mm Sampai keberadaan rampur penghancur Medan Ranjau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa atas panas! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Guna mengeliminasi wilayah pertuduhan lawan di pesisir Laju pasukan marini Rusia juga didukung oleh satuan helipot terserang Dan jet tempur untuk close air support Dan inilah aksi pertempuran dalam operasi amphibie besar-besaran Yang digelar oleh marini Rusia Melihat banyaknya kesamaan alutsista yang digunakan oleh mariner Indonesia Tentu kita berharap agar kelak korps mariner TNIAL dapat memiliki postur kekuatan yang mirip dengan mariner Rusia Nah demikian update informasi alutsista dari kami Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!